Pagi hari ini saya akan berbicara judul sharing saya adalah bagaimana memiliki sikap yang luar biasa. Bagaimana memiliki sikap yang luar biasa. Bapak, Ibu, Saudara sekalian salah satu ciri kedewasaan rohani dalam menjalani kehidupan ini adalah bagaimana kita bersikap dalam segala situasi dan keadaan. Sikap itu menentukan banyak sekali aspek di dalam kehidupan kita. Hidup ini mau maju atau mundur, untung atau rugi, menang atau kalah, hidup dalam damai atau konflik, menerima berkat atau kutuk, semuanya dipengaruhi oleh bagaimana kita bersikap di dalam hidup ini. Sikap itu membawa banyak sekali perbedaan yang sangat signifikan. Sikap itu membawa perbedaan yang sangat signifikan. Kita bisa kehilangan pekerjaan karena sikap buruk kita, kita bisa kehilangan pelanggan atau customer karena sikap yang salah dari kita, rumah tangga kita bisa hancur karena sikap buruk kita, hubungan kekeluargaan akan hancur itu bisa juga karena sikap buruk kita. Bapak ibu saudara sekalian, tahukah bapak ibu saudara sekalian bahwa sikap itu bisa kita kendalikan, sikap itu bisa kita kendalikan dan bisa kita bentuk dan bisa kita tumbuhkan, bisa kita kembangkan. Sebagai anak-anak Tuhan, marilah kita bersikap baik, marilah kita bersikap benar, marilah kita bersikap luar biasa dalam setiap keadaan. Janganlah keadaan itu menentukan sikap kita, tetapi kita harus memiliki, mempunyai standar bagaimana kita bersikap. Tentunya standar kita, sikap kita sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, sehingga kita tidak dipicu atau kita tidak dipicu oleh faktor-faktor eksternal. Mungkin kita melihat ya, kita sering melihat orang mungkin dia kalem, ramah, kelihatan tenang. Ya, dalam perkataannya selalu mengeluarkan kata-kata yang rohani, tetapi ketika hidupnya diobok-obok ya, ketika mengalami kesulitan, ketika mengalami tekanan, maka nampaklah sifatnya. Tahukah bapak ibu saudara sekalian, bahwa tekanan itu menampilkan sikap sesungguhnya dari seseorang. Tekanan itu, penderitaan itu menampilkan sikap sesungguhnya dari seseorang. Mungkin kita pernah mendengar prinsip 90 per 10, ya, prinsip 90 per 10, di mana 10% yang terjadi di dalam kehidupan kita berasal dari faktor eksternal. Sedangkan 10% itu berhubungan, berkaitan bagaimana sikap kita menghadapinya, bagaimana respon berhubungan dengan reaksi kita. Kita tidak dapat mengontrol apa yang terjadi di dalam kehidupan kita, karena itu faktor eksternal. Faktor eksternal adalah faktor pemicu, sedangkan faktor internal adalah faktor penentu. Saya teringat waktu kotbah dari pendeta Jaliaman Sinaga, dia berkata begini, bahwa kita tidak dapat mengontrol apa yang terjadi di dalam kehidupan kita. Apa yang datang di dalam kehidupan kita. Tetapi yang kita bisa kontrol adalah hati kita. Kita lebih sabar, mau mengampuni, mau memahami, mau mengerti orang-orang lain. Yang kita bisa kontrol, hati kita. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, sikap itu adalah pancaran hati dari seseorang. Sikap itu adalah pancaran hati seseorang, dan sikap adalah respon dari kedewasaan rohani kita, respon dari kualitas rohani kita. Untuk itu kita harus bertanggung jawab atas sikap yang kita miliki. Kalau begitu, area mana yang kita harus jaga sikap kita? Silahkan Adin, tolong tampilkan area mana yang kita harus jaga sikap kita. Yang pertama adalah, jaga sikap kita ketika menghadapi kondisi yang buruk atau penderitaan. Yang pertama, jaga sikap kita ketika menghadapi kondisi yang buruk atau penderitaan. Hidup ini tidak lepas dari situasi yang tidak ideal. Bapak, Ibu, hidup ini tidak lepas dari situasi yang tidak ideal. Ada masalah, tantangan, kondisi tidak nyaman. Justru dalam kondisi ini, kita harus menjaga sikap kita. Di dalam Filipis 1 ayat 29, disana dikatakan, Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, Melainkan juga untuk menderita untuk dia. Bapak, Ibu, saudara sekalian, menjadi anak Tuhan itu, menjadi orang Kristus itu, Bukan berarti kita lepas dari penderitaan. Kita bebas dari penderitaan. Mungkin kadangkala kita akan mengalami masa-masa yang sulit, Situasi-situasi yang tidak enak, Mengalami mungkin dalam kondisi terjepit, Tetapi yang paling terpenting adalah bagaimana sikap kita ketika menghadapi situasi-situasi yang sulit ini. Yang paling terpenting bagaimana sikap kita menghadapi situasi-situasi yang sulit ini. Di dalam Masmur 119 ayat 71, disana dikatakan, Bahwa aku tertindas itu baik bagiku, supaya aku belajar ketetapan-ketetapanmu. Bapak, Ibu, saudara sekalian, kadangkala kita belajar ketetapan-ketetapan Tuhan, Ketika kita mengalami masa-masa yang sulit, ketika kita mengalami kondisi yang tidak nyaman, Ketika kita menghadapi dan melalui penderitaan, disitulah karakter kita dibentuk. Bapak, Ibu, saudara sekalian, situasi yang buruk juga bisa datang kepada orang baik. Dalam Ayub 2 ayat 10, disana dikatakan, Tetapi jawab Ayub kepadanya, Engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, Tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Ayub meresponi ketika dia berkomunikasi dengan istrinya. Ayub mencoba berusaha memahami bahwa bukan saja hal-hal yang baik, Dia mempersiapkan hatinya, tetapi hal-hal yang tidak baik juga. Seperti kehilangan, seperti kerugian, seperti kondisi tidak nyaman. Jadilah anak-anak Tuhan yang tahan uji. Sekali lagi, jadilah anak-anak Tuhan yang tahan uji. Amin, Bapak, Ibu, saudara sekalian. Bapak, Ibu, saudara sekalian, mari kita persiapkan hati kita untuk, Mari kita persiapkan sikap kita dalam kondisi yang mungkin kita dikecewakan. Kondisi kita mungkin dihakimi. Kita harus mempersiapkan sikap kita ketika mungkin doa kita belum dijawab oleh Tuhan. Apa yang kita harapkan mungkin tidak terjadi. Keinginan kita tidak tercapai. Mungkin kita mengalami kerugian. Mungkin kita mengalami kegagalan. Yesus sendiri, dia mengalami penderitaan. Bagaimana dia dicaci. Bagaimana dia difitnah. Bagaimana Yesus dihujat. Yesus dikatakan seperti orang mabuk. Yesus dikatakan seperti orang yang kerasukan setah. Bergaul dengan orang-orang berdosa. Tetapi, sikap Yesus, dia tenang. Dia tidak membalas. Dia memiliki sikap yang luar biasa. Bukankah ini patut kita teladani. Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Bagaimana kita menghadapi situasi yang sulit itu akan menentukan hasil akhirnya. Bagaimana sikap kita menghadapi situasi yang sulit itu akan menentukan hasil akhirnya. Marilah kita sama-sama juga saya belajar. Marilah kita meninggalkan, menghilangkan sikap-sikap yang mudah tersinggung. Sikap yang mudah membandingkan kehidupan kita dengan kehidupan orang lain. Mudah baper, sensitif. Mari kita hilangkan semuanya. Mari kita belajar dari tokoh-tokoh Alkitab ketika mereka mengalami masa-masa yang sulit. Apa yang mereka lakukan? Seperti Ayub, Yusuf, Daniel, Paulus dan Silat. Ketika mereka mengalami penderitaan, mereka mencari Tuhan. Mereka berdoa, mereka memuji Tuhan, mereka menyembah Tuhan. Ketika dalam masa-masa yang sulit, mereka bersyukur dalam segala hal. Bersuka cita di dalam segala hal. Bapak Ibu secara kedua, hal yang kedua. Area di mana kita harus menjaga sikap kita. Hal yang kedua adalah ketika kita sedang diberkati. Adin, ketika kita sedang diberkati. Bapak Ibu sedara sekalian, kita menjaga sikap kita bukan saja ketika kita mengalami masa-masa yang sulit. Mengalami situasi yang buruk. Mengalami penderitaan. Tetapi kita itu menjaga sikap kita ketika kita sedang diberkati. Ketika kita sedang hidup nyaman. Ketika kita sedang dipromosi. Kenapa demikian? Karena rupa-rupanya banyak orang ketika mereka diberkati, ketika mereka hidup nyaman. Mereka melupakan Tuhan. Mereka menjadi sombong. Mereka meninggalkan Tuhan. Seperti halnya bangsa Israel. Ketika mereka keluar dari tanah, dari Mesir. Banyak keajaiban dan pertolongan Tuhan yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan bangsa Israel. Supaya mereka tidak kedinginan. Siang hari mereka ada tiang awan. Supaya tidak panas. Malam hari ada tiang api. Mereka diberi makan secara gratis. Padahal mereka tidak menanam, tidak menuai. Kasut dan baju mereka tidak pernah rusak. Tetapi bangsa Israel sikapnya bukan yang mereka sikap yang baik. Tetapi mereka memiliki sikap bersumut-sumut. Mereka melupakan Tuhan. Dan mereka itu mencobai Tuhan. Mari Bapak, Ibu, Saudara sekalian ketika kita sedang diberkati oleh Tuhan. Mari kita bersikap yang baik dan bersikap yang benar. Bersikap yang luar biasa. Di dalam Lukas 12 ayat 15 sampai 21 di sana. Bagaimana seorang muda. Dia sudah nyaman hidupnya. Dia sudah settle hidupnya. Dia memiliki harta yang berlimpa-limpa. Tetapi pemuda ini, dia terlena dengan kekayaannya. Dia terlena dengan kemewahannya. Seharusnya memiliki sikap ketika diberkati, kita memberkati orang lain. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, hal yang ketiga bagaimana kita menjaga sikap kita. Hal yang ketiga adalah ketika sedang berhubungan dengan sesama. Jaga sikap kita ketika sedang berhubungan dengan sesama. Sikap kita akan menentukan kualitas hidup berhubungan dengan orang lain. Sikap kita menentukan kualitas hubungan dengan orang lain. Kenapa demikian? Karena setiap hari kita berhubungan dengan sesama. Berhubungan dengan suami, berhubungan dengan istri, berhubungan dengan mertua, dengan anak-anak, berhubungan dengan keluarga. Di dalam satu riset yang diadakan oleh Stanford Research Institute, di sana dikatakan bahwa keberhasilan seseorang ditentukan hanya 12% oleh pengetahuan, namun 87% oleh kemampuan berhubungan dengan orang lain. Jadi keberhasilan seseorang ditentukan hanya 12% oleh pengetahuan, namun 87% oleh kemampuan berhubungan dengan orang lain. Jadi disini dengan kata lain bahwa percuma kita pintar, tetapi sikap kita tidak baik. Mudah bertengkar. Jadi betapa pentingnya kita memiliki sikap yang baik, sikap yang luar biasa ketika kita berhubungan dengan orang lain. Ada lagi satu penelitian di mana dikatakan kenapa pelanggan tidak datang lagi berbelanja di tempat kita. 1% itu karena dia meninggal, 3% karena pindah lokasi, 5% karena teman, 9% karena faktor saingan, 14% karena faktor produk. Namun ternyata 68% karena sikap buruk staff terhadap pelanggan. Jadi betapa pentingnya kita bersikap yang baik, bersikap yang benar, bersikap yang luar biasa terhadap orang lain. Karena ini sangat berpengaruh sekali. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, marilah kita menjadi pembawa damai. Karena ini sangat penting sekali. Dengan kehadiran kita, mari kita mawas diri. Mari kita mawas diri, kita bawa diri, kita baik-baik. Seperti halnya banyak orang yang melakukannya. Kita seringkali bersikap baik kepada siapa saja, semua kalangan, pintar-pintar bawa diri. Buat orang lain itu dekat kita, mereka merasa senang, mereka merasa diberkati, mereka merasa dihibur. Ada orang berkata begini, banyak orang berkata begini. Kalau kamu baik kepada saya, maka saya akan baik kepada kamu. Tetapi kalau kamu jahat kepada saya, maka saya akan lebih jahat kepada kamu. Kalau begitu Bapak, Ibu, Saudara sekalian, apa bedanya kita dengan orang dunia ini? Bukankah Tuhan mengajar bahwa kita mengasihi orang yang berbuat baik kepada kita, bahkan mengasihi orang yang berbuat buruk kepada kita. Ada pengampunan, kita boleh memahami orang lain. Marilah kita membangun sikap yang baik ketika kita berhubungan dengan orang lain. Dan hal yang keempat adalah ketika terlibat di dalam pelayanan. Jaga sikap ketika kita terlibat di dalam pelayanan. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, ini sangat penting sekali. Sikap hati kita harus selalu dimurnikan. Memiliki motivasi yang tulus, motivasi yang benar di dalam kita melayani Tuhan. Jangan mencari puji-pujian yang sia-sia, seperti yang dikatakan di dalam Filipi 2 ayat 3 sampai 9 di sana. Jangan kita mencari penghargaan manusia, tetapi kita mencari penghargaan Tuhan. Jangan kejar posisi di dalam pelayanan, tetapi bagaimana kita berfungsi bagi kerajaan Allah. Itu yang terpenting. Dan hal yang terakhir adalah bagaimana supaya kita menjaga hati kita. Bagaimana supaya kita menjaga hati kita. Saya tadi sudah menjelaskan bahwa ada empat area untuk kita jaga hati kita. Yang pertama ketika kita menderita, ketika kita mengalami situasi yang buruk. Yang kedua adalah ketika kita sedang diberkati, kita jaga sikap kita ketika sedang diberkati. Yang ketiga kita jaga sikap kita ketika kita berhubungan dengan sesama. Yang keempat, kita jaga sikap kita ketika kita terlibat di dalam pelayanan. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, sikap itu, jaga sikap ternyata dimulai dari menjaga hati kita. Karena dalam hati kita terpancar kehidupan. Amsal 4 ayat 23 di sana dikatakan, Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Oleh karena itu, hati kita, hidup kita harus diisi oleh firman Tuhan. Hidupi firman Tuhan, hidupi prinsip-prinsipnya. Supaya kita dipimpin, berespon, bereaksi dengan luar biasa. Sehingga kita bisa bersikap luar biasa, sehingga kita memiliki hidup yang luar biasa. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa. Demikianlah firman Tuhan yang sikat ini. Tuhan Yesus memberkati.